Transaksi secara non-tunai diresmikan di salah satu pasar tradisional Pangkal Pinang, Kepulauan Bangka Blitung. Peresmian pasar digital dilakukan oleh Wakil Menteri Perdagangan, Jerry Sambuaga. Untuk memastikan transaksi aman dan berhasil, Jerry pun membeli sejumlah sembako dan barang pecah belah. Menurut Jerry, sistem pembayaran non-tunai ini hanya mengimput nominal uang sesuai nilai belanjaan. Tanpa khawatir, tidak tersedianya uang kembalian pecahan kecil, serta tanpa potongan atau biaya administrasi. Transaksi secara digital ini juga dinilai lebih efisien dan mengurangi kontak fisik antara penjual dan pembeli. Digitalisasi ini adalah salah satu aspek yang kita harus jalankan. Kenapa? Karena sekali lagi ini efisien, aman, siap pakai dan juga sehat, membantu protokol kesehatan karena mengurangi kontak fisik. Tidak kan? Di tengah masa pandemi seperti ini. Dan tentunya ini sekaligus membantu juga untuk para pedagang. Bagaimana cara membantunya selain juga dalam soal-soal efisien, tapi misalnya dia mau mengajukan kredit kembang. Kan sudah kelihatan itu rekordnya. Selain mempermudahkan transaksi, pembayaran dan tunai menggunakan kode batang juga dapat mempermudah pedagang dalam bertransaksi di perbankan. Seperti pengajuan pinjaman modal dengan melihat riwayat transaksi pada sistem pembayaran non-tunai tersebut. Duraka Presetio, Kompas TV, Pangkal Pinang, Kepulauan Bangka Pitung.